Kak Cintil, hal apa yang menarik dari Kak Ikis sampai bikin Kak Cintil terpesona? Dan pengen punya anak berapa kalau udah nikah? Oke, welcome back to my YouTube channel! Assalamualaikum! Assalamualaikum! nah jadi video kali ini senyum loh nanti kita baru edit pake yang ini kayak apa namanya yang cewek, baju coba hitam apa namanya aduh mamai aduh mamai ada cowok baju hitam membuat saya terpenah karena gaya rambutnya yang makin tergoda mau tanya-tanya ayo ayo oke jadi video kali ini pokoknya kalian gak susah skip karena video ini sangat penting pagi kalian semua ya man ayo my god nah jadi ini yang kalian temukan-teman emang kita beberapa kali kemarin sempat tertunda-tunda mau bikin Q&A open Q&A dan sekarang kita udah bikin disini semuanya pokoknya jawab, bebannya pokoknya disini semua yang kalian tunggu yang kalian tanya terus tentang centil, tentang iki pokoknya tentang kita berdua dan disini semuanya kita bakalan jawab oke iya 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 mana sayang papenya nah jadi kemarin kan kita ada buat kayak posting foto di instagram ada juga yang di komunitas youtube di story cendil juga di storynya iki nah jadi kita gak bisa ngambil semuanya karena memang banyak banget yang nanya dan kita cuma jawab satu persatu doang itu pun yang penting yang pokoknya yang banyak kalian tanya pokoknya tentang centil tentang iki juga sombong amat pokoknya tentang kita berdua karena kita berdua itu sangat-sangat mencintai satu sama lain ada cowok baju hitam bikin saya terbang nananananana oke ini langsung aja gak selama lama tapi selalu lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe di bawah di like di komen dan di share videonya di media sosial kalian dan pokoknya jangan di skip jangan di skip videonya kita lihat jawaban dari kita berdua kita berdua pertanyaan dari kalian ini oke yang pertama oke jadi langsung aja ini dari instagram dulu ya banyak sih lumayan banyak beberapa soalnya ada yang ada yang nanyanya gak apa sih berlebihan jadi kita pilih nih yang pertama siapa sih yang pertama dari Habil Endiski oke apa hal yang terpenting bagi Kak Centil dan sebaliknya hal yang paling terpenting ibaratkan di kehidupan kamu hal yang terpenting itu apa hal yang terpenting di kehidupan Centil itu ya apa bikin orang tua tersenyum terus pokoknya bikin bahagia apa sih bahagiain orang tua maksudnya bahagiain orang tua terutama itu yang terpenting dan sayang sama orang tua pokoknya nurut deh apa kata orang tua itu apa itu sih hal yang terpenting pokoknya di kehidupan centil orang tua centil dan kedua kamu aku juga gitu sebaliknya oke biar simple pengennya itu ya banyak pengennya pengennya itu bikin orang-orang bahagia orang tua orang tua terdekat keluarga tapi ya gitu oke next dari Zahra Padila Kak centil hal apa yang menarik dari kak Iki sampai bikin kak centil terpesona hal yang paling menarik buat centil sih ya Iki dia sebiasa aja cuman pas pertama kali ketemu sama Diki itu yang buat Rini terpesona tuh karena nyanyian dia pake gitar kak centil gak pernah dinyanyiin sama cowok dia paling pokoknya yang bikin centil terpesona tuh itu tadi diamin kita sambil nyanyiin centil karena supaya ini centil jujur selama centil pacaran yang dulu-dulunya centil itu gak pernah dinyanyiin sama cowok nah jadi yang orang pertama itu yang nyanyiin centil pake gitar di depan centil itu ya cuman Iki itu hal yang bikin centil terpesona sama dia sampai seputaran itu buah centil ya oke next dari Eman Ja'lah nah ini temen aku nih Eman Ja'lah ini ada youtube juga nih kayaknya pokoknya cek aja Eman Ja'lah abang dan kakak kalau nikah mau acaranya dimana setelah nikah mau punya anak berapa rencana nikah insyaallah kita di gedung ya sayang soalnya memang rumah tuh tidak mendukung bukan tidak maksudnya jalan mau menuju ke rumah itu tidak mendukung karena gak bisa masuk mobil dia itu pas-pasan jadi makinnya kita berdua memilih untuk di gedung dan gue pengen punya anak berapa kalau aku nih ya dulu kalau aku pengennya itu ya dikasih seberapa Alhamdulillah tapi kepengennya paling kepengen sebenarnya itu anak kembang iya eh soalnya kalian aja ngomong ya kalau dikasih anak kembang kalau dikasih ya Alhamdulillah pokoknya kalau yang di atas ngasih 10 ya 10 itu kita kita terima aja udah oke oke next dari hanif fox underscore kak diki seberapa lucunya kak centil kalau di prank iya gak cahur kalau lucu sih iya lucu gemesin gitu dan dan masa si centil lucu bangsa kau diam dari mana dari mana kalau mana si centil yang lucu nih jadi seberapa lucunya kak centil itu kalau di prank gimana ya perkataan dia terus ngamaknya dia itu masih jadi gimana ya lucu gitu deh udah udah next aja soalnya kepedian banget sumpah oke next dari yandian0927 udah berapa lama bareng kak centil aku bareng kak centil Alhamdulillah udah satu takut belum sampai udah ya terlalu tiga deh pas jawaban di hari ini iya 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 betul betul enggak ini sih besok ini satu tahunnya kita dan kita menjalani itu emang gak terasa karena sama-sama biasa aja jalaninya enggak kayak terlalu berlebihan gitu kayak istilahnya kamu harus gini kamu harus gitu gini gini pokoknya enggak sih jadi emang ya saling percaya saling percaya terus kerja berdua saling kerja kerja terus terusan intinya tuh satu sama lain tuh saling percaya aja jangan terlalu pikiran terlalu negative thinking selalu negative thinking ngepacarnya begitu juga jadi kalau kayak gini bro ya aku mau kasih tau sedikit kalau lelaki kalau dalam satu hubungan itu ada cocok atau masalah kecil maupun besar kita lelaki ya harus tetap ngalah ya jujur aku baru paling karena cewek selalu benar langsat kau nah itu udah apa udah monoton ke situ bro ya cewek memang selalu benar ya maupun dia benar mau dia salah dia tetap benar ya tapi enggak juga wajib ngalah pokoknya ngalah aja bro ya karena kita laki-laki kalau emang laki sejati kita wajib ngalah mau dia mau kita salah mau kita benar pokoknya ngalah aja bro karena jujur aku baru kali ini jalanin jalanin hubungan yang bener-bener yang bener-bener serius terus kalau ada cekcok perkelahian gitu maupun kecil mau besar aku tetap ngalah kalau dulu aku gak pernah ngalah tadi juga dan sekarang aku juga pelajaran jadi jangan sama takut sama karena salah itu masih jadi pelajaran oke next jadi di instagram segitu aja dan sekarang di komunitas youtube aku ya jadi kita tuh cuma ambil yang terpentingnya aja jangan yang berlebih yang berlebih pokoknya kita skip oke dari yakin channel kapan nikah kak insyaallah rencana aku bulan tinggi agak insyaallah tanggal 14 atau tanggal 17 di awal bulan sebuah bulan kuasa iya iya jadi kita udah sempat nguling kan semoga kopi mappingnya cepat berlalu ya iya bisa bikin acara jadi gak jadi gak takut gitu karena aku juga di apa dihitung sama musik yang lumayan terkenal di kocana yaitu itu punya rumah pria lagi yang pasnya lumayan lancar semoga dipermudahkan sejapanya juga terbaik secepatnya lebih bagus ya jadi next lebih cepat lebih bagus jadi gak banyak besar pas ya oke next yang kedua Ari Ahmad Ardiansyah rencana di tahun 2021 yang pengen diwujudkan bersama Domi apa sayang? ya tadi dijalinkan rumah tangga yang baik yang setina mawa dawa rahma pokoknya kamu jadi iman 2021 pokoknya harapan cintil ya kalau Iki itu jadi iman yang bagus buat ke depannya insyaallah dan harapan cintil juga sama Iki lebih baik lagi hubungannya gak ada berantem-berantemnya pokoknya selalu aman tentang dendam ini dari 2021 statusnya harus diganti rencana aku sama Iki dari Indonesia ceritain kak awal mula ketemu cintil ceritain kak awal mula ketemu barang cintil iya karena itu banyak banget tuh yang nanya tuh dari instagram dari dm dari komunitas kelas dari mana-mana lah itu dari tiktok juga banyak juga yang nanyain jadi kalian jangan skip pokoknya video ini dan itu bakal ceritain kak awal ya jadi aku ceritain raya cerita dikit jadi di awal ketemu itu sebelumnya aku kalo kalian udah ngikutin aku dari awal dari aku dari 1000 subscriber aku dulu itu sering keluar sering bikin konten memprank nyanyi-nyanyi terus ketemu sama cewe-cewe yang cantik dan gak tau kenapa pas terkena kak cintil aku juga mulai jatuh hati tapi gak di hari itu juga di the nextnya kita ketemu lagi karena gak tau ternyata kita yang ketemu pengen ketemu kayak video gitu iya pokoknya kalo kalian mau lihat pertama kita ketemu tuh nih video sekolah jadinya sekolah jadinya ya raya jadi itu di awal kita ketemu terus udah selesai konten itu kita dapet 2 video 2 video terus aku jadiin 2 part gitu part 1 sama part 2 nya part 1 punya part 2 nya part 2 nya dan itu bersama lagi ketemu terus gak tau kenapa disitu cintilnya sempat malu-malu juga karena tadi tuh cintil tuh terlalu bapet terlalu terbawa hati tadi tuh karena gak pernah dinyanyiin sama sekali sama cowok gak pernah cuman yang orang pertamanya pokoknya cuma piki dan jujur disitu waktu masih kayak dulu lumayan banyak budak ya cekin cantik terus gak tau kenapa aku bisa singgah ke cintil yang mungkin ya kamu udah cintil karena kita kita dipertanyakan buat gelang bulunya sampe sekarang habis itu kita kembangin aku cintil tapi habis itu aku masih ketemu sama cekin cantik iya disitu juga kita berdua itu masih cuek-cuekan masih kamu-kamu aku-aku gitu masing-masing gitu iya tapi pas mau tahun baru tahun baru yang 2020 tuken saya nah itu kita udah komunikasi udah mulai sering udah mulai sering udah mulai perhatian rilih perhatian sama itiki juga perhatian sama cintil nah jadi disitu kita udah mulai apa? dekat dari pokoknya pas setelah tahun baru itu kita udah mulai dekat dan cintil pun mulai kebawa perasaan cintil juga nih cintil jujur ya cintil juga sempat cemburu karena pas setelah cintil bikin video sama ikit pokoknya yang video yang tadi yang cintil pake baju merah itu cemburu nya aku sempat ketemu sama channel ini iya dia live jadi jadi cintil sempat bagi ikit aduh kok ini sampe kebawa perasaan sih kok kok ndak kok ndak apa maksudnya kok ndak apa nih maksudnya kok hati nih gak terima kalo ikini siaran langsung sama cewek gitu kayak cemburu gitu nah iya cemburu nah iya cemburu jadi cintil mungkin ee cintil yang terlalu bawa suasana atau terlalu baper sama ikinya kayak karena tadi tuh baru pertama kali dinyanyikan ini namun aku juga di awal kebawa cintil aku juga gak kayak gimana gimana sih baik ini semua terasa lebih berwarna terima kasih